dari GK Invest dan seperti biasa untuk program hari ini adalah Morning Talk yang mana kita akan menganalisa pergerakan harga dari berbagai instrumen keuangan yang ada di pasar uang dan ada lima seperti biasa juga untuk analisa kita nanti terdiri dari Euro USD, GBPUSD, kemudian kita akan menganalisa pergerakan yen, pergerakan harga minyak mentah dan juga pergerakan harga emas. Dan untuk teman-teman nanti yang ingin request, silakan nanti diketik di kolom chat ataupun nanti dibuka mikrofonnya untuk kita bisa berdiskusi secara langsung. Dan saya ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman trader semuanya yang sudah hadir dari Zoom meeting, di sini ada Pak Richard, ada Pak Yogi, ada Mas Rizky, dan teman-teman semua. Dan juga yang sudah menyaksikan dari channel YouTube GK Invest Indonesia dan semua rekan-rekan dari GK Invest, saya ucapkan selamat pagi dan saya doakan pagi hari ini, teman-teman, dalam keadaan yang sehat. Baik, langsung saja saya izin share screen ya untuk kita melihat data ekonomi apa saja yang akan dirilis hari ini, termasuk juga kita akan menganalisa pergerakan dari berbagai instrumen keuangan tadi secara teknikal analisa. Oke, mungkin screen saya sudah terlihat jelas ya. Kita coba lihat untuk data ekonomi hari ini, hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022. Untuk hari ini, teman-teman, di sesi Asia, ini ada beberapa data nanti akan dirilis, terutama di Australia, jam 11.30 nanti akan ada keputusan untuk tingkat suku bunga di bulan Agustus. Yang diprediksi ini akan ada kenaikan di angka 50 basis point. Sebelumnya, untuk suku bunga dari Australia ini di angka 1,35 persen. Dan untuk bulan Agustus ini, diprediksi ada kenaikan di angka 1,85 persen. Dan tentu saja, untuk data ini nanti pengaruhnya akan sangat signifikan mempengaruhi pergerakan dari Australia, dolar, dan pasangan. So, teman-teman yang trading Aussie, nanti coba diperhatikan untuk rilis data dari suku bunga dari Australia, jam 11.30 nanti rilisnya. Jika datanya nanti sesuai dengan ekspektasi di angka 1,85 persen, maka ini akan menjadi potensi pergerakan yang positif untuk Australia. Dan sebaliknya, jika nanti ternyata dirilis di bawah dari ekspektasi, mungkin akan ada pergerakan yang negatif dari Australia, dolar. So, kita tunggu untuk keputusannya nanti jam 11.30. Dan di sesi Eropa, nanti siang sampai dengan sore hari, ini masih minim data. Kalau saya lihat, hanya ada dua data dari Inggris yang akan dirilis jam 1 siang nanti. Ini terkait dengan indes harga perumahan. Yang diprediksi masih di angka 0,3 persen sesuai dengan data sebelumnya. Dan kalau kita lihat, untuk data ini sebenarnya tidak akan terlalu signifikan mempengaruhi dari pergerakan sterling. Jadi, untuk pagi sampai dengan sore hari nanti mungkin fokus pasar hanya di suku bunganya Australia. Dan di sesi Amerika Serikat juga, ini masih minim data, hanya lawan pekerjaan JOLDS yang akan dirilis jam 21 waktu Indonesia Barat, yang pengaruhnya juga masih tergolong medium impact. Dan kita coba lihat untuk data besok, hari Rabu. Hari Rabu yang lumayan banyak datanya ya. Ya, untuk Rabu besok, ini di sesi Asia. Ini ada data terkait dengan perubahan jumlah tenaga kerja untuk kuartal on kuartal, kuartal kedua di New Zealand, yang akan dirilis jam 5.45 ya. Besok pagi, yang diprediksi ada peningkatan sebelumnya di angka 0,1 persen, dan untuk kuartal kedua ini diprediksi ada kenaikan di angka 0,4 persen. Di jam yang sama juga, di New Zealand, ini akan dirilis juga tingkat pengangguran di kuartal kedua, yang diprediksi juga akan mengalami penurunan. Sebelumnya ada di angka 3,2 persen, dan untuk kuartal ini diprediksi hanya 3,1 persen. Itu saja untuk kedua data ini akan mempengaruhi pergerakan dari New Zealand. So, teman-teman yang trading New Zealand mungkin perhatikan untuk rilis data dari New Zealand ini besok jam 5.45 pagi. Kemudian di sesi Eropa, ini juga besok ada beberapa data yang akan dirilis di Itali. Kalau kita melihat ada PMI untuk jasa untuk bulan Juli, yang diprediksi ada penurunan ya, walaupun masih angkanya di atas 50 untuk indeks, namun kalau kita berkaca dari data sebelumnya 51,6, untuk bulan Juli ini untuk indeks manajer pembelian atau PMI jasa, diprediksi hanya 50,1. Nah, tentu saja untuk data ini nantinya sedikit banyak akan mempengaruhi juga untuk mata uang euro. Data tersebut akan dirilis jam 14.45. Kemudian 5 menit selanjutnya, jam 14.50, juga akan dirilis PMI untuk jasa di Perancis ya, di bulan Juli ya. So, kalau kita melihat untuk indeksnya masih diprediksi sama di angka 52,1. Dan di jam 14.55, 5 menit kemudian lagi, juga akan dirilis indeks manajer pembelian atau PMI dari sektor jasa, ini untuk Jerman ya. Dan kalau kita melihat dari forecast-nya masih sama, 49,2, namun ini di bawah 50, artinya memang kalau kita lihat dari indeks ini, manajer pembelian atau PMI sektor jasa ini mengalami penurunan ya. Dan memang ini negatif untuk perekonomian, khususnya untuk kawasan euro. Dan di Inggris, jam 15.30, ini juga ada data penting, untuk teman-teman yang trading sterling, juga perhatikan data ini besok, PMI komposit dan PMI jasa, yang akan di jam 15.30, yang diprediksi tetap sama ya, dari indeks sebelumnya. Kalau kita lihat, ini untuk PMI jasa di bulan Juli, ada di angka 53,3, dan untuk bulan Juli ini diprediksi sama di angka 53,3. Data ini juga akan cukup signifikan nantinya, mempengaruhi pergerakan dari sterling, tergantung seberapa signifikan antara forecast dan juga rilis datanya besok. Dan di sesi Amerika Serikat, hari Rabu besok, ini juga akan dirilis PMI jasa, di bulan Juli ya. Kalau kita lihat, forecastnya belum muncul, namun dari data sebelumnya, 47, ini adalah indeksnya, dan masih di bawah 50, artinya PMI untuk pembelian, ini masih tergolong negatif ya, kalau di bawah 50 indeksnya. So, tinggal kita tunggu untuk rilisnya, apakah di atas 47? Kalau di atas 47, artinya mungkin akan ada pergerakan yang positif untuk indeks dolar dan sebaliknya. Jika datanya nanti di bawah 47, mungkin akan terjadi koreksi lagi untuk indeks dolar. Dan data yang terakhir untuk besok adalah inventory minyak mentah, yang akan dirilis jam 21.30, tentunya untuk data ini, akan mempengaruhi pergerakan harga dari minyak mentah dunia. So, kita tunggu untuk rilisnya besok. Jika inventory mengalami penurunan atau berkurang ya, ini akan berpotensi untuk mengangkat lagi harga minyak dan sebaliknya. Jika ternyata semakin banyak ya, atau tidak sesuai dengan ekspektasi penurunannya, maka ini akan menjadi pergerakan yang negatif untuk harga minyak mentah dunia. So, itu ya teman-teman untuk berita dua hari ini. Hari ini fokus pasar hanya di jam 11.30 terkait dengan suku bunga di Australia, yang di predisi akan mengalami kenaikan. Untuk CC Eropa dan Amerika Serikat, datanya masih minim hari. Kita coba langsung analisa secara teknikal. Coba kita lihat untuk indeks dolar. Untuk indeks dolar, pagi hari ini berada di level 105.2. Terkoreksi dari level tertingginya selama 20 tahun terakhir. Kalau kita lihat di tanggal 14 Juli kemarin, indeks dolar sempat naik sampai ke level tertingginya di kisaran level 109.2. Dan setelah mencapai level tertinggi tersebut, ini pergerakan indeks dolar terkoreksi sampai dengan pagi hari ini. Dan sebelumnya juga kita sudah analisa ya, memang indeks dolar ini masuk ke fase koreksi harga, dan memang target penurunannya adalah sampai ke level support dari uptrend line ini. Jadi kalau teman-teman melihat, uptrend line garis biru ini, ini adalah level support yang menjadi target penurunan dari indeks dolar beberapa hari ke belakang. Dan level ini, level 105, akan menjadi penentuan secara tren besar apakah indeks dolar masih akan bermain pada tren kenaikan, atau jika level 105 ini berhasil di-breakout, maka ada potensi untuk indeks dolar mengalami pembalikan tren, atau berpotensi untuk berubah tren menjadi turun. Jadi kita tunggu untuk level 105 ini, apakah berhasil menahan penurunan, atau di-breakout. Data yang mungkin akan mempengaruhi secara signifikan juga pergerakan indeks dolar adalah data dari Ketenagaan Kerjaan Amerika Serikat di hari Jumat besok. Hari Jumat besok itu ada data tingkat pengangguran di Amerika Serikat, termasuk juga Pampampero. Semungkin data tersebut yang akan menjadi trigger untuk pergerakan indeks dolar. Jika datanya positif, artinya indeks dolar akan bermain pada tren kenaikan lagi. Namun jika datanya negatif, ada potensi untuk level penting ini di-breakout, atau indeks dolar akan mengalami tren penurunan. Seperti itu. Jadi untuk hari ini, karena memang data di Amerika Serikat masih minim dirilis, saya lihat untuk indeks dolar pun akan bermain pada rings yang kecil. Sebagai support harga, teman-teman bisa lihat di kisaran 104,9, ini akan menjadi tahanan bawahnya, atau level support untuk indeks dolar saat ini. Sekali lagi, jika level ini masih kuat menahan penurunan indeks dolar, maka akan ada potensi untuk indeks dolar kembali naik sampai ke level resisten. Dan untuk level resisten, yang paling dekat, yang menahan kenaikan dari indeks dolar saat ini adalah di level 106,1. Ini adalah level resisten dari garis downtrend line, kalau kita hubungkan dari dua gelombang tertinggi pada tanggal 14 Juli dan tanggal 27 Juli. Ini akan menjadi target kenaikan untuk rings yang kecil. Namun jika level dari support ini di-breakout, mungkin akan ada penurunan lagi untuk indeks dolar sampai ke level 103,8. Saya lihat ini mungkin akan menjadi targetnya jika support ini tidak berhasil menahan penurunan dari indeks dolar. Untuk hari ini, datanya minim, maka untuk indeks dolar berpotensi untuk bermain di area support sekarang, yang risinya masih di 104 sebagai support, dan 106,1 sebagai resisten harga. Kita lihat konfirmasinya nanti setelah tutup harian. Kita lihat, mungkin besok baru kelihatan ini. Pergerakannya akan cenderung turun atau naik. Jadi konfirmasi candlestick harian. Kita tunggu untuk indeks dolar. Dan selanjutnya kita coba analisa untuk forex. Kita awali dengan EURUSD. EURUSD juga terkoreksi positif. Kalau kita lihat untuk minggu kemarin, EURUSD bermain pada RIT 1,01.00 sebagai gelombang terendahnya pada tanggal 27 Juli, dan gelombang tertingginya minggu lalu itu ada dikisaran 1,0270-an. Gelombang tertinggi pada tanggal 19, 20, dan juga 25 Juli. Dan untuk pagi hari ini, EURUSD ini berada pada RIT 1,0260-an, di mana memang kalau kita lihat level resisten minggu lalu berhasil di-breakout pagi hari ini, walaupun volumenya masih tergolong kecil. Namun dari pola yang sudah kita gambarkan sebelumnya, pola down channel yang terbentuk ini, maka dari pola ini, sekali lagi untuk EURUSD berpotensi untuk naik sampai ke level resisten dari garis down channel ini. Ini resisten yang mungkin akan menjadi target kenaikan dari EURUSD. Jadi kalau kita melihat dari garis ini, maka level kenaikan atau resisten yang paling signifikan yang akan menjadi target kenaikan dari EURUSD ada dikisaran 1,0350-an. Jadi secara kesimpulan, EURUSD ini masuk ke fase koreksi positif dari tren penurunannya. Dan yang menjadi target kenaikan adalah 1,0350-an. Dan untuk support harga, teman-teman bisa lihat di beberapa hari sebelumnya juga sudah kita gambarkan, untuk support harga yang masih menjadi tahanan penting untuk EURUSD ini ada dikisaran pergerakan dari uptrend line ini, dikisaran 1,02040-an. Kisaran ini akan menjadi support untuk sementara. Jadi jika pergerakan harga masih berada di atas level dari uptrend line ini sebagai tren kecilnya, maka confirm pergerakan akan menuju ke level resisten. Jadi untuk EURUSD, hari ini posisi terbaiknya masih posisi buy, sehingga teman-teman bisa set posisi buy di harga terbaik. Mendekati level support, ini adalah harga terbaiknya. Jadi teman-teman bisa tunggu EUR terkoreksi untuk ambil posisi buy. Target maksimal saran saya hanya sampai di 1,0350. Untuk pergerakan selanjutnya, nanti kita tunggu apakah untuk downtrend line ini di breakout atau akan menjadi tahanan atas untuk EUR. Kita tunggu nanti ketika pergerakan harga sampai ke level resisten ini. Yang pasti dan cukup jelas juga pergerakan harga kemungkinan besar akan naik sampai ke level resisten. Untuk sel, saran saya tunggu di atas, teman-teman. Jangan sel di area sekarang, karena dari konfirmasi candlestick resisten di harga minggu lalu, ini berhasil di breakout. Jadi saran saya kalau teman-teman mau ambil sel EURUSD, tunggu di atas. Posisi ideal hari ini masih posisi buy. Karena memang dolar ini sampai dengan hari ini dan mungkin akan berlanjut, ini akan mengalami koreksi negatif. Artinya untuk EURUSD akan bergerak naik. Itu untuk EURUSD gambarannya hari ini. Dan kita lanjutkan sterling. Sterling pun sama ya, teman-teman. Dua hari terakhir, Senin dan Selasa hari ini, ini pergerakan sterling juga cukup signifikan naiknya. Di mana untuk pagi hari ini, level sterling ada di 1,2250. Dan minggu lalu, sebenarnya sudah kita gambarkan, untuk sterling ini sudah keluar dari pola penurunan trend. Kalau saya buatkan kemarin seperti ini. Garis downtrend line yang menjadi tahanan, kemarin tahanan atas dalam beberapa waktu terakhir. Dan pada tanggal 27 Juli kemarin, ini confirm di breakout dengan volume yang besar. Teman-teman perhatikan untuk konfirmasi breakout-nya. Ini volume yang besar membreakout dari downtrend line. Dari tanggal 27 sebenarnya, sudah terlihat bahwa sterling ini terkonfirmasi akan berubah trend. Dari sebelumnya adalah trend penurunan, sekarang sudah masuk trend kenaikan. Sempat naik pergerakan setelah breakout sampai ke level 1,22, dan terkoreksi. Ini saya bilang retest harga seperti ini. Jadi setelah breakout, biasanya akan ada retest harga. Dan sebenarnya inilah area terbaik untuk kita ambil posisi baik kemarin. Namun saat ini kita lihat pergerakan dari sterling kembali naik. Dan kalau kita mengacu dari gelombang-gelombang tertinggi sebelumnya, maka untuk target kenaikan dari sterling untuk satu hari ini mungkin akan di level 1,23, 20-an. Kita mengacu pada gelombang tertinggi di tanggal 21 Juni, 22 Juni, kemudian 24 Juni, dan yang terakhir 26 Juni. Jadi ini adalah resistennya. Sementara resisten terdekat yang kemungkinan besar akan menjadi target kenaikan dari sterling hari ini. Dan sebagai support harga juga sudah kita gambarkan garis uptrend line. Di sini, jadi kalau kita lihat ini sudah beberapa kali dicoba. Ini garis uptrend line-nya. Kita ambil dari 14 Juli ke 21 Juli. Maka ini ada tes di 25 Juli, dan terakhir kemarin di tanggal 29 Juli. Jadi level uptrend line ini atau garis uptrend line ini sampai dengan saat ini masih menjadi support yang cukup penting untuk sterling di mana jika pergerakan harga masih konsisten berada di atas garis uptrend line ini, maka potensinya untuk sterling kembali melanjutkan kenaikan. Dan sekali lagi, secara kesimpulan, untuk sterling hari ini pergerakan masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan target di level 1.2320. Dan untuk support harga, kita bisa pakai level uptrend line ini di kisaran 1.2110 sebagai support harga terdekatnya. So, teman-teman, karena memang trend sudah berubah naik, baik ini trend kecil dan trend besarnya untuk sterling, maka untuk posisi idealnya adalah posisi buy. Tinggal teman-teman cari area terbaik mendekati level support ini. Dan untuk area cell, ini ada dua skenario juga yang teman-teman bisa gunakan. Untuk resident pertama 1.2320, ini juga bisa jadi pilihan pertama untuk teman-teman cell atau kalau kita mengacu pada gelombang yang paling jelas, pada tanggal 16 Juni, maka level cell yang paling ideal adalah di kisaran 1.2410. Memang masih cukup jauh dari harga sekarang, namun kalau kita lihat dari gelombangnya, level tersebut adalah gelombang yang paling jelas. Jadi dua skenario ini bisa teman-teman gunakan untuk counter trend atau ambil posisi cell. Secara trend naik, maka untuk posisi idealnya adalah posisi buy. Saya ucapkan selamat bergabung untuk teman-teman yang baru masuk. Di Zoom meeting kita ada Pak Ferry, ada FHS, kemudian juga ada Omar Tersinawati, ada Pak Nanang, ada Pak Richard, ada Pak Zulhelmi, ada Pak Yogi, dan di sini ada Lenovo dan iPhone. Mungkin next bisa diganti nama biar bisa saya sapa. Dan untuk teman-teman nanti mungkin yang ingin request, silakan nanti diketik saja. untuk pair yang ingin dianalisa. Dan selanjutnya kita coba lihat untuk pasangan mata uang yang lain, mayor pair yang lainnya. Untuk Australia, atau AUSI, ini juga, karena nanti siang, jam 11.30, akan ada data dari tingkat suku bunga yang diperkirsi ada kenaikan sebesar 50 basis point. untuk Australia juga, saya lihat masih berpotensi melanjutkan kenaikan, di mana kalau kita mengacu pada gelombang tertinggi, 16 Juni, maka untuk target kenaikan ada di pisaran 0,7060. Ini adalah target kenaikan hari ini. karena jam 11.30 nanti akan di-release suku bunga di Australia. Kalau suku bunganya sesuai ekspektasi, maka chance untuk Australia naik ini cukup besar. Jadi ini menjadi target kenaikan terdekat untuk saat ini. Dan sebagai support harga, garis uptrend line ini masih menjadi tahanan untuk penurunan dari Australia. Jadi jika pergerakan harga masih di atas garis uptrend line, maka secara tren besar dan tren kecil untuk Aussie masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan. Untuk konfirmasi pembalikan arahnya juga, untuk Aussie ini juga terjadi pada tanggal 27 Juli kemarin. Sama seperti Sterling. Jadi pada saat suku bunga Amerika Serikat dirilis kemarin. Jadi confirm bahwa tren besarnya yang sebelumnya turun sudah berubah menjadi naik. Untuk Aussie. Oke, untuk selanjutnya kita coba lihat New Zealand. New Zealand dollar juga sama. Kalau kita lihat dari tren, secara tren kecil masih naik. Dan tren besar pun sudah berubah. Berubah tren. Sebelumnya juga mengalami tren penurunan pada tren yang besar. Di tanggal 18 Juli. Jadi konfirmasi untuk pembalikan tren pada New Zealand ini sudah muncul dari tanggal 18 Juli kemarin. Jadi setelah breakout, ini retest dua kali di level support. Dan sampai saat ini pergerakan masih konsisten naik. Dan kalau kita melihat untuk target kenaikan dari gelombang tertinggi sebelumnya, maka kisaran level 0.6380 akan menjadi resisten terdekat atau target kenaikan untuk New Zealand hari ini. Di sini ya, kita mengacu pada tanggal 16 Juni. Dan historicalnya juga pernah menjadi support harga di tanggal 9 Juni. Untuk New Zealand, tren masih naik selagi pergerakan harga berada di atas garis uptrend line atau masih berada di atas kisaran level 0.6250. Target terdekatnya adalah kisaran 0.6380. Ini untuk New Zealand. Kemudian selanjutnya kita analisa untuk yen. Yen drop cukup dalam dalam beberapa hari terakhir setelah menyentuh level tertinggi di tanggal 14 Juni di kisaran rate 139.3 untuk USDN atau yen ini. Ini terkoreksi atau saya bilang sudah berbalik arah. Kalau kemarin fase koreksinya ini sampai dengan level 135.2 namun setelah di breakout pada tanggal 27 Juli kemarin ini pergerakan sudah terkonfirmasi juga berubah tren. Saya perjelas lagi untuk tren kenaikan yang sudah berhasil di breakout. Yes, kita bisa lihat ya. Garis biru yang di atas ya. Nah, ini. Garis biru ini. Ini sudah di breakout dari tanggal 27 Juli kemarin. Dan memang kita prediksi penurunan akan mencapai level terendah pada gelombang 16 Juni. Di sini. Target penurunannya. dan di sini ya 31.4 131.4 ini target penurunan setelah uptrend lain ini berhasil di breakout. Namun pagi hari ini untuk level support-nya pun untuk gelombang trend dan 16 Juni ini di 131.4 berhasil di breakout juga. Jadi memang secara trend ya trend kecil dan trend besar untuk yen ini masih berpotensi melanjutkan penurunan dari konfirmasi breakout-nya support penting ini. So, kalau kita mengacu pada gelombang-gelombang sebelumnya maka yang menjadi target dari penurunan yen ini untuk yang terdekat ya kita bisa mengacu pada resisten 17 Mei dan support harga di tanggal 2 Juni. Ini dikisaran 129.7 129.7 ini adalah target penurunan terdekat atau support harga terdekat untuk yen. Nah, di mana jika memang nanti support ini masih menjadi support yang kuat mungkin akan ada rejection ya, koreksi positif untuk yen. Namun jika di break lagi ya terjadi pelemahan lagi untuk indeks dolar maka untuk yen berpotensi kembali turun ya kita mengacu pada gelombang terendak tanggal 25 Mei ini dikisaran 126 setelah level 129 jadi level kuncinya adalah di 129.7 untuk support ya. So, kita tunggu apakah support ini masih kuat masih banyak permintaan di level ini kalau masih kuat mungkin akan ada koreksi positif namun jika dolar terus melemah maka target penurunan adalah level 126. Ini untuk yen gambaran dan hari ini posisi idealnya adalah masih posisi sell ya. Kalau teman-teman mau buy tunggu konfirmasi candlestick di area support ini di area 129.7 kalau mau buy tunggu konfirmasi Yes, itu untuk forex ya. Mungkin teman-teman yang ingin request silakan untuk forex ya. Dan kita coba langsung ke komoditas minyak mentah untuk pagi hari ini berada di harga 93.2 setelah minggu lalu pergerakan harga minyak mentah ini mencapai level tertinggi di kisaran harga psikologis ya di harga 100 dan ya sebelumnya juga sudah kita gambarkan untuk pola yang terbentuk pada pergerakan harga minyak ini adalah pola down channel ya dan dari konfirmasi candlestick 4 jam di hari Jumat ya kalau saya nggak salah ini ini terjadi rejection dari seller di area di area resisten jadi dari konfirmasi ini sebenarnya pergerakan harga minyak ya ini memang sudah berpotensi mengalami pelemahan lagi jadi pola down channel ini teman-teman adalah pola penurunan harga tren penurunan apalagi di time frame yang besar kita pakai time frame 4 jam ya jadi dari konfirmasi ini maka target penurunan dari harga minyak adalah di gelombang terendah pada tanggal 14 Juni di kisaran level 90 dolar per barrel nah inilah support penting dari pergerakan harga minyak ya jika pergerakan harga minyak masih tertahan di atas level support ini di atas level 90 artinya memang rings pergerakan harga minyak adalah di kisaran 90 sampai 100 namun jika nanti level 90 ini berhasil di breakout maka untuk target penurunan selanjutnya kita bisa mengacu pada garis support pola down channel ini di kisaran 81 81 sampai 82 adalah target penurunan selanjutnya jika level 90 berhasil di breakout kita tunggu pergerakan harga minyak ini apakah masih bermain di atas 90 ataukah bisa memberi level tersebut yang jelas untuk konfirmasi dari candlestick seller yang masih dominan target penurunan terdekat adalah level 90.9 seperti harga ini dan untuk rekomendasi tradingnya teman-teman masih boleh ambil posisi baik selagi pergerakan harga masih di atas 90 tapi jika level ini level 90 berhasil dilewati teman-teman harus pasang manajemen resiko karena posisi baik sendiri adalah posisi yang melawan trend besar dan untuk posisi sel 97 96 97 ini akan menjadi tahanan atas teman-teman yang ingin ngikutin trend besarnya sebagai area yang paling ideal adalah di kisaran 96 sampai dengan 97 untuk posisi sel secara kesimpulan sekali lagi untuk minyak masih berpotensi terkoreksi sampai ke level 90 sebagai support 90 dan sebagai resen adalah 96 hari ini itu untuk harga minyak dan kita ke pair yang terakhir gold sepagi hari ini untuk harga emas berada di harga 1774 dolar per troy ounce kalau kita melihat setelah sepuh bunga Amerika Serikat dirilis naik dari sepuh bunga sebelumnya ini pergerakan harga emas konsisten naik sampai dengan hari ini bahkan garis downtrend lain pada tren yang besar yang sebelumnya sudah kita gambarkan berkonfirmasi di breakout kemarin teman-teman bisa lihat ini tren besarnya garis biru yang menurun sebagai area resisten kemarin dari tren penurunan teman-teman bisa lihat garis biru ini dan pada tanggal 31 Juli kemarin hari Senin kemarin level resisten pada downtrend lain berhasil di breakout walaupun volumenya tidak terlalu besar namun tutupnya penuh di atas jadi kita bisa simpulkan juga bahwa untuk pergerakan harga emas ini sudah berpotensi berubah tren di tren besarnya kalau tren kecilnya sebelumnya sudah kita gambarkan memang trennya sudah mulai naik bahkan dari tanggal 27 Juli kemarin ini sudah terkonfirmasi tren kecilnya naik dan sekarang atau kemarin untuk tren besarnya pun ini sudah terkonfirmasi berubah jadi secara tren untuk harga emas ini sudah mulai naik dan untuk target kenaikan terdekat kalau kita mengacu pada support-support harga sebelumnya ini support harga di tanggal 15 Mei dan di tanggal 30 Juni yang sekarang berfungsi sebagai resisten maka untuk target kenaikan terdekat untuk harga emas ini ada di kisaran 1785 ya sini kurang lebih 10 poin lagi target kenaikan kalau kita mengacu pada resisten terdekatnya dan ini bisa lebih tinggi lagi jika memang indeks dolar melanjutkan penurunan teman-teman untuk pergerakan harga emas secara kesimpulan masih berpotensi melanjutkan kenaikan dan untuk posisi terbaik atau posisi idealnya teman-teman bisa cari posisi buy mungkin akan ada retest dan coba kita cari untuk support harga sebagai area terbaik untuk buy kita coba mengacu pada garis uptrend line ini garis biru yang di bawah trend line ini maka untuk support harga kita bisa juga ambil resisten pada tanggal 8 Juli di kisaran ini resisten harga kemudian di retest pada tanggal 29 Juli artinya untuk support harga ini ada di kisaran 17.52 ini karena downtrend line sudah di breakout saya transparankan jadi kita fokusnya hanya di uptrend line sebagai support harga ataupun area terbaik untuk ambil posisi buy sekali lagi 17.52 adalah support untuk harga emas selagi pergerakan harga masih berada di atas 17.52 chance untuk pergerakan harga emas ini masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan dimana target kenaikan terdekat adalah 17.85 ini yang terdekat coba kita cari untuk area-area selanjutnya kita coba pakai Fibonacci dimana level retracement saya coba pakai daily time frame dan kita temukan ini gelombang tertingginya tanggal 13 Juni kita tarik untuk Fibonacci retracement jadi kalau kita tarik gelombang tertinggi dari tanggal 13 Juni ke gelombang terendah pada tanggal 20 Juli kemarin ini sudah muncul level-level Fibonacci level-level penting biasanya menjadi golden area atau golden level itu ada di kisaran 0,5 sampai 0,61 biasanya di sini saya coba kita perjelas lagi di time frame 4 jam untuk saat ini memang masih tertahan untuk saat ini pas tertahan di kisaran level Fibonacci 0,5 ini menjadi tahanan kalau kita mengacu pada gelombang tadi resisten terdekat ini adalah 17,80 sampai dengan 17,85 dan jika level level 17,85 berhasil dilewati maka untuk target kenaikan ini ada di kisaran level 18,03 ini sebagai level golden dari Fibonacci 0,618 ini akan menjadi target kenaikan selanjutnya setelah level 17,85 berhasil di breakout targetnya 18,03 kita tunggu level 17,80 sampai dengan 17,85 apakah masih bisa menahan untuk kenaikan harga emas atau bisa di breakout sehingga mengkonfirmasi kenaikan selanjutnya di level 18,03 tepatnya kalau kita mengelicu dari Fibonacci itu untuk harga emas secara kesimpulan sekali lagi harga emas secara trend besar dan trend kecil mengalami kenaikan untuk posisi idealnya adalah posisi buy selagi pergerakan harga di atas 17,52 untuk posisi sell teman-teman bisa coba mungkin kalau mau agresif 17,85 ini resisten terdekat bisa sell tapi karena melawan trend stop lossnya juga harus minim mungkin kalau teman-teman mau sell di 17,85 stop lossnya harus dipasang di 17,95 poin aja dari level resisten untuk manajemen resikonya sekali lagi untuk posisi ideal saya masih menyarankan untuk teman-teman ambil posisi buy oke itu untuk harga emas dan saya buka sesi tanya-jawab silakan untuk teman-teman yang ingin berdiskusi atau ingin bertanya secara langsung bisa dibuka mikrofonnya saya sapa dulu untuk yang sudah hadir disini ada Pak FHS Pak Firman Cahyadi kemudian ada Pak Maru dari Medan selamat pagi Pak kemudian juga ada Omat Resnawati ya selamat pagi kemudian ada Pak Nanang Pak Ferry juga kemudian ada Bu Ratna selamat pagi Bu Ratna dari Bandung kemudian juga ada Pak Ricard Cungadi ada Pak Rizal sini juga ada Pak Zul Helmi ada Pak Edi John kemudian ada Pak Yogi selamat pagi semuanya dan semua teman-teman yang sudah menyaksikan lewat channel Youtube terima kasih banyak atas partisipasinya silakan jika ada pertanyaan izin Pak Irsan iya silakan Pak kalau kita memperhatikan IEN ini berarti seperti tadi konfirmasi balik arahnya sudah jelas ya Pak iya Pak Maru ya iya Pak iya Pak iya untuk Yen konfirmasi pembalikan tren dari sebelumnya adalah tren kenaikan berubah menjadi tren penurunan sebenarnya konfirmasinya sudah muncul dari tanggal ini Pak ya 27 Juli kemarin Pak ini ketika sebuah Amerika Serikat dirilis jadi konfirmasinya sudah muncul di sini dan sekarang ya pergerakan harga masih konsisten turun ya sesuai dengan pelemahan indeks dolar dimana jika memang indeks dolar masih melanjutkan penurunan maka untuk Yen pun akan turun ya akan terkoreksi atau akan turun mungkin ke level yang lebih rendah untuk target penurunan saat ini atau support harganya ada di kisaran 129.7 Pak itu Pak Maru baik Pak Irsan terima kasih banyak oke sama-sama Pak semoga membantu ya iya Pak teman-teman yang lain silahkan jika ada pertanyaan jika tidak ada pertanyaan teman-teman untuk analisa pagi hari ini hari Selasa tanggal 2 Juli 2022 saya akhiri sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasi rekan-rekan yang sudah hadir lewat Zoom Meeting dan juga lewat channel YouTube Event Fest saya harapkan analisa ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman trading hari ini seperti biasa pesan dari saya tradinglah dengan bicak gunakan manajemen resiko setiap masuk pasar kita ketemu lagi untuk analisa market besok selamat pagi semuanya salam profit terima kasih banyak terima kasih Pak Rizky terima kasih Pak Yogi semuanya thank you thank you peace